Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan diskusikan tentang topik masih disebutan mata kuliah patofisiologi. Berkaitan dengan pertemuan pertama tentang topik adaptasi seluler. Pada kali ini kita akan mendiskusikan tentang sidera seluler. Baik, berkenakan nama saya Santi Kloranita. Kemudian kita akan mencoba berdiskusi tentang ini ya, topiknya kali ini. Yang pertama adalah mekanisme dasar dari sidera seluler. Sidera seluler sangat penting sekali karena secara biokimia dapat juga meningkatkan kematian dari sel. Jadi melibatkan berbagai proses, yaitu penurunan pada ATP, kerusakan mitokondria, kerusakan pada membran radikal bebas, protein misflooding, kerusakan DNA yang tidak dapat diperbaiki, dan juga perubahan keadaan kalsium. Yang kedua, sidera sel yang terjadi antara lain macam-macamnya adalah sidera hipoksia, sidera radikal bebas, dan ROS atau reaktif oksigen spesies dan sidera kimai. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tentang sidera hipoksia. Kalau teman-teman suka dengar tentang kata hipoksia, maksudnya adalah kondisi yang terjadi pada sidera seluler karena oksigen yang berkurang atau supaya oksigen tidak mencukupi. Kemudian, hipoksia sendiri karena, seperti sudah disampaikan tadi, karena jumlah oksigen yang berkurang atau hilang hemoglobin, atau menurun hemoglobinnya, kemudian produksi sel eritropoetin yang berkurang. Eritropoetin adalah sel yang memproduksi sel darah merah, penyakit pada seluruh pernafasan dan pembuluh darah, atau keracunan dari sitokrom sel. Hipoksia sendiri berperang dalam proses fisiologi seperti diferensi sel, angiokinesis, proliferasi, eritropoesis, dan viabilitas sen. Hipoksia sendiri disertai dengan inflamasi atau peradangan iskemia dan kanker. Hipoksia sendiri dapat pengindivusi inflamasi dan lesi inflamasi. Selanjutnya, padangnya hipoksia disebabkan oleh iskemia-iskemia atau kematian jaringan. Kemudian, cederanya sendiri bisa disebabkan karena arterinya menyempit, atau arteriskolosis, atau bisa juga karena trombosis, atau perpaduan dari arterioskrosis dan trombosis. Yang ketiga, hipoksia yang terus menerus karena kerusakan arteri, apabila dia secara bertahap dan dapat ditoleransi dengan baik daripada anoksia akut atau kofisian oksigen total karena kerusakan arteri, karena kerusakan arteri yang tiba-tiba. Yang keempat, kerusakan akut pada arteri corona dapat menyebabkan infak. Kalau pada jantung suka dengarkan ami atau akut myocard infak. Nah, itu salah satu dari akibat dari iskemia. Jadi, iskemia reperfusi sangat penting ya karena infak myocard dan cerebel menyebabkan kerusakan jaringan. Mekanismenya disebabkan oleh setres oksidatif, peningkatan konsentrasi kalsium intraseluler, inflamasi, dan aktifasi protein komplement. Untuk cedera hipoksia setres oksidatif, reoksigenasi menyebabkan peningkatan dari ROS, reaktif oksigenasi semperlintratum saya sebutkan, spesies yang saya sebutkan tadi. Tingginya, stres oksidatif akan meningkatkan radikal hidroksil, OH, min ini harusnya, radikal superoksida oksigen, O2O-nya kecil, dan hidrogen fleksida. Yang ketiga, RNS seperti nitric oksid atau NO yang dihasilkan sel endotel. Endotel ini sel pada pembuluh darah, makrofak, dan sel-sel lain. NO, nitric oksid, dapat menyebabkan kerusakan pada membran dan kelebihan kalsium pada mitokondria. Yang kelima, cedera reperfusi terutama berdampak pada adhesi dari nitrofil. Nitrofil ini sel darah putih, tapi juga membalikan cedera pada jantung. Selanjutnya, untuk cedera hypoxia yang konten tentang peningkatan konsentrasi kalsium intrasulat, kelebihan kalsium di dalam sel dan mitokondria terjadi biasanya pada iskemia akutawal. Jadi, ketika dijak, kalsiumnya justru malah meningkat. Biasanya pada iskemia akutawal. Kemudian, reperfusi menyebabkan peningkatan ROS yang merusak membran plasma dan RE atau ratekloodoklasma. Yang ketiga, peningkatan tadi dapat meningkatkan permeabilitas mitokondria sehingga produksi ATP menurun dan menyebabkan cedera. ATP ini adalah energi atau adrenosin triposfat yang dihasilkan oleh mitokondria. Selanjutnya, untuk cedera hypoxia yang konten tentang inflamasi dan aktivasi protein, inflamasi merupakan sel yang mati selama cedera iskemia. Mestimulasi sel-sel imun untuk mensekresisi talking sehingga menyebabkan inflamasi. Untuk yang aktifasi protein komplement, akan meningkatkan kerusakan jaringan pada reperfusi. Selanjutnya, yaitu tentang radikal bebas dan ROS. Yang pertama adalah cedera seler yang disebabkan karena radikal bebas, terutama ROS. ROS namanya adalah SO atau stres oksidaktif. SO itu terjadi apabila ROS melebihi, reaktif oksigen space tadi melebihi kemampuan sistem antioksidan dari endogen. Untuk radikal bebas sendiri itu adalah atom atau molekul yang tidak, atau molekul tidak bermuatan yang punya elektron tidak berpasangan pada kulit elektron terluar sehingga tidak stabil dan selalu mencari molekul donor sehingga dia mencari molekul dari luar supaya stabil. Karena radikal sendiri tidak stabil. SO atau stres oksidaktif dapat mengaktifasi transduksi pembentukan signal karena ROS dapat memodulasi ensim dan faktor transkripsi. Hal inilah yang mendasari mekanisme utama dari kerusakan sel panas cedera kimia, dan cedera ischemia reperfusi, aging seluler atau proses penuaan, phagocytosis oleh natrofil dan maklumat. Selanjutnya, radikal bebas merupakan hasil dari metabolisme normal cell. Lima mekanisme bisa dibaca. Yang pertama, reduksi oksidasi penyerapan kelompang berenergi tinggi, reaksi detoksifikasi enzimatik, reaksi fenton yang melibatkan logam transisi, dan NO yang dihasilkan tadi. Efeknya yaitu peroksidasi lipid yang terjadi pada kuva, deformasi protein, kemudian pelusakan DNA yang menyebabkan mutasi. Untuk efek pada mitokondria sendiri yaitu menyebabkan cedera sel. Mitokondria yang rusakkan narus dan peningkatan kalsium sistolik dapat merusak mitokondria. Topik selanjutnya, tetap cedera kimiai atau toksik. Hepar merupakan metabolisme xenobiotik atau biotransformasi, yakni perubahan dari xenobiotik lipofilik menjadi hidrofilik. Jadi hepar atau hati ya, tubuh mempunyai dua sistem pertahanan utama, yaitu satu sebagai enzim biotoksifikasi dan kofaktor, yang kedua adalah sistem aktif oksidan. Reaksi detoksifikasi terdiri dari fase 1, fase 2, dan fase 3. Konsep-konsep ini silakan dipahami untuk fase 1, fase 2, dan fase 3. Selanjutnya adalah cedera kimiawi, bahan kimia dan obat. Sejumlah bahan kimia dapat menyebabkan cedera seluler. Kesalahan dalam bahan obat dapat menyebabkan cedera bahkan kematian. Dan penyebabnya yaitu diberi terata pada anak yakni pengobatan, keparan pelotan udara, insectisida, dan herbisida. Cara lain untuk menggolongkan mekanisme obat, bahan kimia, dan racun yang menyebabkan cedera meliputi, kerusakan langsung atau on target toxicity, kelebihan dosis, aktivitas biologis untuk metabolit toksik, termasuk radikal bebas, hipersensitif, dan reaksi imun, serta toksisitas yang langka. Selanjutnya adalah cedera yang sengaja dan tidak disengaja. Dalam topik itu termasuk adalah cedera aseksial. Cedera aseksial itu karena sel gagal menerima atau menggunakan oksigen. Kekurangannya bisa sebagian atau pasial atau total, atau anoksia, kurang oksigen total namanya anoksia. Disebabkan oleh sesak nafas, pencekikan, atau leher yang tercekik, kemudian asfiksia kimia dan tenggelam. Sehingga menyebabkan hambatan dari oksigen ke jaringan atau gangguan berkurang. Kalau asfiksia kimia, umumnya terjadi karena gas karbon monoksida. Untuk cyanida, dapat bekerja seperti asfiksiannya setelah beraksi dengan atom feri, sistem oksidase, sehingga mengambat penggunaan oksigen. Tanda-tanda keracunan cyanida sama dengan keracunan karbon monoksida, yaitu terjadi pengambatan penggunaan pasihimoglobin, dan juga almon yang pahit. Itu tanda-tanda keracunan dari cyanida. Untuk cedera infeksi, patogenesis atau virulensi merupakan mikroorganisme untuk hidup dan berkembang dalam tubuh hos. Mikroorganisme yang berpotensi menyebabkan penyakit tergantung pada kemampuan untuk invasi dan menghancurkan, menghasilkan toksin, dan menghasilkan reaksi hipersensitif yang merusak. Selanjutnya adalah cedera imunologis dan inflamasi. Yang pertama, membran sel dapat mengalami cedera kontak langsung dengan komponen seluruh dan kimia. Akibat dari respon imun dan inflamasi seperti sel fagosid, limfosid dan makrofak, serta histamin, antibodi, limfokin, komplement, dan protease. Komplement menjadi penyebab utama kerusakan membran yang terjadi selama cedera imunologis. Kerusakan membran berkaitan dengan pelepasan kalium ke luar sel dan masuknya air. Antibodi dapat mengganggu fungsi membran karena penyakit dalam reseptor permukaan mengganggu komunikasi sel. sehingga mekanisme lain juga yang terlibat yakni faktor genetik, epigenetik, dan keseimbangan nutrisi dan fisik. Demikian yang saya dapat sampaikan mengenai adaptasi seluler dengan topik selanjutnya, yaitu cedera seluler. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.